Intro Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jangan henti-hentinya kita panjatkan karyatullah s.w.t Karena pada sore ini kita masih dapat bertemu bersilatur rahim Dalam rangka pendaftaran kami Sebagai bakal calon anggota DPD RI Untuk pemilu 2024 yang akan datang Salawat dan salam Tak lupa pula kami haturkan kepada junjungan alam Yang mulia Nabi Besar Muhammad s.w.t Rasul akhir zaman Yang telah mewariskan kita risalah Tentang jalan lurus terang-benerang Idina surat al-mustaqim Sebagaimana kita meyakini tentang kebenaran jahat Islam Khususnya bagi kita umat pengikutnya InsyaAllah hingga yaumil akhir kelam Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati Khusus kepada rekan-rekan media Pada hari ini Kami telah menyampaikan Persyaratan administrasi pencalonan Kenapa kami tampil Dalam kontestasi ini Tidak lain adalah dalam rangka untuk berkhidmat Bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagi dua pulau besar kita Bagi tiga suku besar dan Warga Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada umumnya Kami tampil di forum ini Di mimbar ini Dalam rangka memberikan sumbang si terbaik kami Bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagi seluruh warga Nusa Tenggara Barat Yang kami cintai dan kami banggakan Karena pada Dewan Perwakilan Daerah Kami melihat Ada Forum besar Yang mesti diisi Dengan ide dan gagasan Gagasan besar Apa itu Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Di dalam pasal 22D disebutkan Bahwa DPD sebagai bagian kelompok legislatif Itu memiliki hak-hak legislasi yang setara dengan DPR RI Yang mana DPR RI Mewakili kepentingan Partai politik Sementara DPD RI Mewakili kepentingan daerah Pada umumnya Oleh karena itu Kerjasama kedua lembaga ini Mestinya dimempaatkan Dengan sebaik-baiknya Oleh kita warga Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk mencapai keadilan kita dalam bernegara Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kita Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Hak legislasi yang dimiliki oleh DPD RI Mestinya dapat dimempaatkan Untuk kepentingan pembangunan kita Untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kita Di Provinsi Nusa Tenggara Barat DPD RI Sebagai lembaga legislatif Yang memiliki hak legislasi Dapat dititipi amanah-amanah besar Oleh warga Provinsi Nusa Tenggara Barat ini Baik di bidang otonomi daerah Di bidang pengembangan sumber daya alam kita Di bidang pengembangan Perimbangan keuangan daerah kita Karena DPD Di dalam undang-undang dasar konstitusi negara Disebutkan bahwa DPD RI memiliki kewenangan-kewenangan Yang demikian besar Baik dalam rangka mengevaluasi Otonomi yang sedang berlangsung Mengevaluasi dan mengawasi Regulasi tentang otonomi daerah Dan berbagai regulasi-regulasi lain Yang terkait dengan perimbangan keuangan Bagi daerah kita Ada banyak yang dapat kita lakukan Secara bersama-sama di DPD RI Terkait dengan Pemerintah Terkait dengan masyarakat di daerah kita Kita punya Daerah Yang beberapa tahun terakhir Diaspirasikan oleh masyarakatnya Untuk dikembangkan Misalnya Kabupaten Lombok Selatan Kemudian Kota Samawaraya Kemudian Kabupaten Bimat Timur Dan juga Provinsi Pulau Sumbawa Terkait dengan hal-hal itu DPD memiliki Kewenangan Untuk Melakukan Realisasi Baik perjuangan Penyerapan aspirasi Hingga terwujudnya Pemekaran itu Tergantung Bagaimana Wakil Yang kita kirim Untuk memperjuangkan Aspirasi Aspirasi Dimaksud Di bidang Perimbangan Keuangan Daerah Antara pemerintah pusat Dan pemerintah daerah DPD memiliki Kehenangan yang demikian besar Baik dalam rangka Mengevaluasi Undang-undang Dan seluruh Regulasi turunannya Membuat undang-undang baru Apabila Regulasi-regulasi Maupun undang-undang yang ada Dianggap tidak adil Terkait dengan hal ini DPD punya peluang Untuk Menyerap aspirasi Masyarakat kita Untuk diperjuangkan Di tingkat Nasional Melalui Forum DPD RI Demikian pula Dalam rangka Pengembangan-pengembangan Daerah DPD punya Kehenangan Untuk melakukan Pengawasan Evaluasi Maupun Pembentukan Kawasan-kawasan Ekonomi strategis Yang ada Di daerah kita Kita tahu Bahwa di daerah kita Ada kawasan Ekonomi khusus Yang tidak saja Ada di Lombok Tetapi bisa juga Dikembangkan Di daerah-daerah lain Baik di pulau Lombok Maupun di pulau Sepawang Terakhir Kami ingin Memanfaatkan DPD ini Untuk mempersatukan Gerakan perjuangan Bagi seluruh Masyarakat Di provinsi Nusa Tenggara Barat Bagi seluruh Pemerintah Ya Baik provinsi Maupun kebupaten Kota Di provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk mempersatukan Gerak perjuangan Bagi seluruh Masyarakat kita Yang terkait Dengan Keenangan-keenangan DPD Oleh karena itulah Melalui kesempatan ini Dalam forum ini Terima kasih kepada Ketua KPU Beserta Senenak Komisioner Kepada Bawaslu Kepada rekan-rekan media Yang telah memberikan Kesempatan kepada kami Untuk berdiri di forum ini Kami ingin Nyatakan Bahwa perjuangan kita Adalah perjuangan bersama Tidak saja kami Sebagai calon Anggota DPD Tetapi ini adalah Perjuangan KPU Perjuangan Bawaslu Perjuangan media Agar suara NTB Didengar Di forum DPDRI Di Ventas Nasional Pada 2024 Yang akan datang Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya sudah menyampaikan Pengantar Dalam forum ini Bila ada hal-hal Yang ingin disampaikan Oleh rekan-rekan media Terkait dengan Apa yang telah kami Sampaikan tadi Lalu kesempatan ini Kami Persilakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Baik terima kasih Hormat kami Kepada rekan-rekan Petahana Yang saat ini Menjadi anggota DPDRI Tentu Beliau-beliau semua Sudah melaksanakan tugas Dan fungsinya Masing-masing Sesuai Dengan Apa yang telah Mereka Persembahkan Bagi DPDRI Dan bagi Provinsi Dusa Tenggara Barat Tetapi Seluruh karya-karya Yang beliau-beliau Sampaikan Yang beliau Telah lakukan itu Tentu Tergantung Visi Yang Mereka Prioritaskan Nah sehingga Kalaupun kita Merasa bahwa Ada sesuatu Yang belum Beliau-beliau Sentuh Itu mungkin Karena kita Beda visi Dalam rangka Memperjuangkan Daerah ini Nah Kami Tidak ingin Menyinggung Visi Siapapun Atau Rencana Dan program Siapapun Tetapi Kami Lebih Mengedepankan Bahwa Bila kami Mendapat Kepercayaan Dari Masyarakat Provinsi Dusa Tenggara Barat Untuk Mewakili Daerah ini Di tingkat DPD Maka Hal-hal Yang kami Sampaikan Tadi Akan Menjadi Prioritas Kami Dalam 2024 2029 Yang akan Datang Kira-kira Seperti itu Ia Ayo Ijen JB Pak Dari Ibu Sedikit Pak Untuk Target kedepannya Seperti apa Pak Karena kita kan mengetahui Bahwa Pertahanan itu Sudah pasti Memiliki basis Suara Suara tetap Begitu juga Dengan pendatang-pendatang Baru Yang akan Ikut berkontestasi Di DPD RI 2024 Pendatang Untuk dari Pak Nurdin sendiri Apakah Pak Nurdin Sudah memiliki Pandangan Atau proyeksi Seberapa jumlah Suara Yang akan Diraih Untuk Merempus Satu kursi Di DPD RI Mendatang Terima kasih Terima kasih Teman tribun Yang saya hormati Saya tampil Di Forum DPD Ini Sesudah Melalui Pertimbangan-pertimbangan Yang cukup panjang Saya Menjadi Anggota DPRD Di daerah ini Alhamdulillah Mendapat Kepercayaan Selama 5 Bahasa Vakti 5 Priode Mulai Dari Kabupaten Saya menjadi pimpinan DPR Di Kabupaten Sumbawa 3 Priode Kemudian menjadi Pimpinan Komisi Di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Selama 2 Priode Saya pernah tampil Sebagai calon Bupati Di Sumbawa Saya pernah Tampil Sebagai calon Wakil Gubernur Di NTV Pada era TGB Pertama Saya waktu itu Berpasangan dengan Pak Zaini Aroni Ya Dan Sebelum Saya menyatakan Memundurkan diri Dari Partai Persatuan Pembangunan Saya adalah pimpinan Partai Di tingkat DPW Saya pernah menjabat Ketua DPJ P3 Di Kabupaten Sumbawa Selama 2 Priode Saya menjabat Pimpinan Di DPW Selama 2 Priode Dan Saya juga menjabat Beberapa Jabatan-jabatan Di Organisasi Sosial Pemasyarakatan Selama Masa Hikmat saya Saya pikir Dengan Jaringan Sosial Seperti itu Saya juga pernah Menjadi wartawan Seperti teman-teman Sebelum saya Menjadi Politisi Saya juga Berada di LSM Dan banyak sekali Organisasi-organisasi Dan Saya tidak Berpikir Kalau misalnya Suara itu Disertifikat Oleh siapapun Teman teribun tahu Dan juga Kawan-kawan tahu Saya 5 Priode Di DPR Tentunya Saya pernah 5 Priode Menjadi Petahana Teman-teman Kira Petahana Itu tidak Takut Sampai Pendetang Baru Jadi Ada Perindo Pada hari ini Perindo ini Pada hari ini Tidak ada kursi Di DPR Provinsi Mungkin Juga Di Kabupaten Kota Tidak ada Tapi Apa Teman-teman Kira Bahwa Partai Politik Lain Tidak Ngeri Juga Tidak Perindo Ini Jadi Kira-kira Seperti itulah Karena Suara ini Tidak disertifikat Tidak ada Sertifikat Suara ini Sehingga Perindo Dan Nurdin Ranggabarani Itu juga Berkesempatan Untuk memenangkan Pemilu 2024 Kira-kira Kira-kira Seperti Salam Sama Pak TGB Salam Sama TGB Beliau Sahabat Saya Ikut Memperjuangkan Maulana Seh Menjadi Pahlawan Nasional Saya Adalah Pengusul Pembuka Nama Bandara Internasional Lombok Menjadi Bandara Zailudin Abdul Majid Itu Atas Usulan Nurdin Ranggabarani Jadi Saya punya Modal Sosial Di Perindo Ya Saudara Boleh tanya Saudara Boleh tanya Saya Demonstrasi Di depan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Saya Menjadi Pembicara Bersama Bapak Rasyadi Untuk Menggugat DPRD Agar Segera Memberi Nama Bandara Itu Menjadi Bandara Zailudin Abdul Majid Ada yang Hadir Pada saat Saya Orasia Hadir Semua Jadi Beliau Bisa Bagi Suara Sebagian Keparabi Sebagian Saya Soalnya Ada teman Keparabi Berjuang Kalau disuruh Sendiri Kesana Harus Berjuang Bersama Nurdin Ranggabarani Ada Lagi Teman Teman Yang Lagi Lagilah Yang Lebih Panjang Kita Bicara Disini Dan Perindu Lebih Banyak Tepuk Tangan Oke Terima Kasih Silahkan Gimana DPRD Selama ini Dipandang oleh Masyarakat Agak Lemah Ini Kata Anda Ini Mewakili Masyarakat Tapi Ketika Kita Konfirmasi Ke Yang Sedang Duduk Mereka Selalu Berlindung Dibanding Lemahnya Kewanangan Dibandingkan DPRNI Terutama Terkait dengan Keberimbangan Keuangan Misalkan Mereka Hanya Punya Kewanangan Mengusulkan Tapi Untuk Menetapkan Itu Tidak Di Tangan Mereka Nah Kemarin Juga Kita Dengar Dari Pak Mengkritik Wakil Wakil Kita Di Sini Yang Ada DPRNI Juga Meskipun Memiliki Kewanangan Yang Besar Tapi Juga Tidak Maksimal Mereka Bahkan Menyetil Dengan Sebutan Sebagai Hanya Pengantar Pansos Artinya Bahwa Abang Melihat Wakil Wakil Kita Yang Ada Di Pusat Sekarang Ini Ketidak Maksimal Untuk Berbuat KMDB Apa Karena Kewenangan Yang Lemah Atau Memang Orang-orang Duduk Hari Ini Itu Tidak Maksimal Itu Perlu Penegasan Karena Kalau Jawaban Apa Yang Tadi Agak Normatif Sama Dengan DPD Calon DPD Yang Lain Kami Jawabannya Lebih Muduk Jadi Begini Saya Kenapa Dia Tes 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 Satu Ya Tadi Direkam Direkam Gak Omongannya Teman Kita Wartawan Ini Jadi Katanya Tadi Ada Apa Kata Masyarakat Yang Mengatakan Bahwa DPD Lemah Kan Begitu Tadi Ya Jangan Dibalik-balik Nanti Sehingga Nurdin Bilang DPD Lemah Bukan Andi Bilang Tadi Ada Masyarakat Yang Mengatakan Bahwa DPD Lemah Tanggung jawab Kalau Lemah Cari Yang Kuat Gitu Itu Aja Kalau Yang Ada Lemah Cari Yang Kuat Mengenai Soal Kewenangan Yang Digatakan Lemah Dan Lain Sebagainya Kalau Menurut Saya Tidak Ada Kewenangan Yang Lemah Ini Tergantung Yang Megang Kewenangan Itu Tergantung Yang Memegang Kewenangan Itu Oleh Karena Itu Serahkan Pada Ahlinya Karena Setajam Apapun Pedang Kalau Bukan Dipegang Oleh Pemain Pedang Itu Tidak Akan Bisa Bermanfaat Apa-apa Jangan Jangan Bisa Melukai Diri Sendiri Saja Oleh Karena Itu Serahkan Kepada Ahlinya Karena Tergantung Bagaimana Kita Memainkan Peran Itu Kalau Misalnya Sekarang Ada Warga Masyarakat Yang Komplain Bahwa DPR Kita Yang Lemah Lagi Masa Sudah Beredar Isu Beredar Asumsi Beredar Pendapat Yang Diyakini Oleh Umum Bahwa DPD Kita Hari Ini Lemah Kata Andi Tadi Selalu Harus Saya Katakan Seperti Itu Kalau Lemah Yang Hari Ini Ganti Semua Pilih Yang Kuat Kuat Tampil Di Sana Supaya Maksimal Kalau Tumpul Cari Tajam Kira Kira Seperti Itu Dan Salah Satu Yang Perlu Anda Tahu Itu Yang Seperti Yang Saudara Katakan Tadi Itu Insya Allah Kalau Kemudian Kami Diberikan Kesempatan Untuk Tampil Di DPD Maka Lemah Tumpul Itu Akan Kita Asah Supaya Tajam Yang Lemah Akan Kita Berkuat Insya Allah Terima Bang Tumpul Ya Silahkan Pak Dari Media Mana Pak Harul 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 Karena Ini Pamungkas Bang DPD Abad Abang Terakhir Satu Bang Mungkin Targetnya Abang Berapa Suaranya Targetnya Abang Berapa Karena Kita Lihat Bang Dari Variable Pemilu Sebelumnya Banyak DPD Paling Maksimal Dua Yang Olos Masih Akan Tumpang Siap Abang Menang Yang Kedua Apakah Abang Akan Peti Kuah Tidak Suara Abang Terima kasih Baik Terima kasih Jadi Di DPD Ini Kita Tidak Bicara Soal Berapa Jumlah Apakah 100 Ribu 200 Ribu Tetapi Suara DPD Pemenang DPD Kedepan 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 Kan Akan Direngking Pemenang Pemilu Itu Berada Di Empat Besar Dan Insyaallah Nurdin Ranggabarani Akan Berada Dalam Empat Besar Itu Untuk Mewakili Provinsi Tentu Dengan Dukungan Dan Doa Restu Dari Kita Semua Teman Teman Media Teman Perindo Dan Seluruh Masyarakat Provinsi Indonesia Tenggara Barat Kira-kira Begitu Insyaallah Kamu bikin Berita yang Bagus Tentang Ini Supaya Bagian Dari Kontribusi Kamu Mengantarkan Nurdin Ranggabarani Menuju DPDRI Kira-kira Begitu Supaya Ada orang Yang kamu Konfirmasi Nanti Kalau Sekarang Kamu Sudah Punya Channel Untuk Ditanyain Jadi Narasumber Di DPDRI Insyaallah Kalau Nurdin Ranggabarani Kan Tiap Hari Jadi Narasumber Kamu Baik Cukup Kira-kira Begitu Terima kasih Mohon Dukungan Dari Bapak Ibu Semua Insyaallah Kehadiran Saya Di Forum DPD Ini Adalah Untuk Kepentingan Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Tingkat Nasional Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh